1, 2, 3 Funky Jadi di video kali ini Aku akan bikin video Cara bikin intro lagi Tapi intro kali ini tuh beda Sama tutorial sebelumnya Dan aku juga udah pernah bikin beberapa Tutorial intro estetik Pake aplikasi KineMaster Juga Dan kalian bisa tonton video lain Video lainnya di description box Akan aku sediain linknya Dan sebelum bikin intro Kalian harus download ke bahan-bahannya Kayak green screen Gambar, background, musik Dan lain-lain, kalian bisa download Di link di description video ini Dan Kalau udah kalian download, kalian buka aplikasi KineMaster Boleh KineMaster Diamond KineMaster Mood Dan KineMaster lainnya Pokoknya aplikasi KineMaster Kalian buka Terus kalian klik ini Dan Rasionya Kalian pilih yang 16 banding 9 Terus kalau udah kalian klik media Buat Buat bikin proyeknya Dan kasih background Dan Buat backgroundnya Kalian bebas Mau Mau pake background apa aja Dan kalau kalian pengen Pake background bunga-bunga gitu Kalian bisa cari aja di google Terus langsung Download gambarnya ya guys Dan aku akan Pake background yang kayak gini Terus ke checklist Dan ini Klik Terus Kalian geser-geser Durasinya Jadi 10 menit Eh 10 detik Maksudnya Kalau udah klik ini Dan klik sama dengan Terus Kalian besarin Di layarnya ini Disini ya guys Nih Kalian Sesuaiin aja Sesuka kalian Aku mau pake gini aja Kalau udah Kalian klik checklist Terus Di awal Durasi Kalian klik lapisan Dan klik media Terus Kalian Kasih green screen loading Yang udah kalian download Di description box Bentuknya Kayak gini ya guys Nih Ini contoh Green screen loading Yang Yang Udah kalian download Terus Klik kunci kroma Dan aktifkan Kalau udah klik checklist Dan Klik ini Terus Kalian geser ke bawah Dan klik Penyesuaian Penyesuaian Warnanya Ini kalian cerahin Ini biar jelas Terserah Mau kalian Cerahin Segimana Kalau aku Aku cerahin Seratus Dua Seratus Tiga Seratus Dua puluh Sembilan aja Kalau udah Kalian klik checklist Dan hasilnya Kayak gini ya guys Ini aku Cut dikit Aku potong Dikit Terus Klik checklist Dan Klik lapisan Terus Klik media Dan cari Lapisan Lapisan Batu marble Yang udah kalian download Di description box Nih Lapisannya Kayak gini Bentuknya Ini kayak motif Batu marble Gitu guys Terus klik Animasi masuk Dan klik Yes Animasi masuknya Terserah kalian Mau pakai apa Bisa Bisa dipusatkan Atau usap ke kanan Kalau aku mau pakai Usap ke kanan Dan kecepatannya 1,5 Terus klik checklist Dan setelah Setelah batu marble Yang muncul semua Kalian klik lapisan Terus klik text Dan tulis nama channel kalian Terus klik pilih Terus ini kalian besarin Tulisannya kalian besarin Dan klik Ini Buat ganti Buat ganti fontnya Kalian terpaksa mau pakai Fonac aja Dan kalau kalian mau download font Dari kinmaster langsung Kalian tinggal klik Tanda ini Dan langsung aja Cari terus download Ya guys Kalau udah Kalian klik Animasi masuk Textnya Dan Klik Kalian Terserah mau pakai apa Kalau aku Mau pakai usap Ke kanan juga Ini kayak gini Dan buat kecepatannya Kayak 1,5 Seginilah Terus klik checklist Kalau udah Dan buat batu marble Ini durasinya Kita geser Kita panjangin Dan klik checklist Ya guys Terus kalian geser Setelah textnya muncul Aku pengen kasih Kayak bunga-bunga gitu Kalian klik lapisan Dan klik media Terus kalian cari Gambar bunga Yang udah kalian download Dari description Ini bunganya ada 4 gini Dan kalian tinggal cut aja Geser ke bawah Dan klik pemangkasan Terus kalian sesuaiin aja Mau bunga yang mana Klik checklist Klik checklist Kalau udah Dan klik bunganya lagi Buat geser Atau taruh Dimana gitu Ini aku Kayak gini aja Dan animasi masuknya Terserah Kalian mau kasih Atau enggak Kalau aku Akan aku kasih Memudar Klik checklist Terus Aku akan kasih Bunganya lagi Biar lebih estetik gitu Klik lapisan lagi Dan klik media Terus Kasih bunga yang tadi Nih Terus kita Pangkas aja Sesuaiin Mau bunga Yang mana Yang bakal ditambahin Kalau aku akan Tambahin bunga yang ini Terus Klik checklist Dan klik Bunga Terus Sesuaiin aja Ini kayak gini Terus Geser ke bawah Kalau kalian Pengen warnanya Kayak Lebih beda gitu Kalian klik Penyesuaian warna Ini buat Kecerahan Dan ini buat Kayak Kontras gitu Dan ini buat Saturasinya Ini kayak gini aja Guys Terus klik checklist Dan buat animasi Masuknya Itu aku pakai Memudar Kayak gini Kecepatannya Tetap satu aja Kalau udah Klik checklist Dan Abis itu Kayak gini Dan setelah bunganya Muncul Kayak gini Kan Tuh Kalian geser-geser Aja disini Setelah bunganya Muncul Aku akan Kasih Lapisan Terus Goat media Aku akan Kasih Kayak Green screen Bintang-bintang Gitu Kalian bisa Download Green screen Bintang-bintangnya Di description box Juga Karena udah Aku sedihin Semuanya Kecuali Background Kalian Cari Background Sendiri Di Pinter Atau Di Google Ya guys Karena Di Google Atau Pinter Juga Banyak Background Lucu Dan Nih Sesuaiin Aja Ini Kalian Bisa Geser-geser Disini Berarti Klik Bintangnya Dan Kalian Biar Terbesar Begini Kalau Udah Sesuaiin Geser Kebawah Dan Klik Kunci Chroma Terus Klik Aktifkan Dan Klik Warna Kunci Warna Kunci Tentu Saja Hijau Karena Dari Situnya Hijau Terus Klik Titik Tiga Ini Dan Pindah Ke Belakang Nih Kalau Udah Klik Checklist Dan Hasinya Bakal Kayak Gini Guys Ini Di Durasi 8 detik Ini Bunganya Kita Cut Caranya Klik Bunganya Terus Klik Icon Gunting Dan Pangkas Ke Kanan Playhead Terus Klik Cek Lish Dan Begitu Juga Dengan Bunga Yang Satunya Sama Marble Dan Tulisannya Juga Guys Terus Backgroundnya Kita Klik Terus Kita Cut Caranya Klik Backgroundnya Dan Klik Icon Gunting Terus Bagi Di Playhead Dan Otomatis Bakal Jadi Dua Gini Kan Ini Bintangnya Kita Cut Sampai Sini Dan Yang Klip Kedua Ini Akan Aku Kasih Kayak Icon Subscribe Gitu Dan Caranya Kalian Klik Lapisan Dan Klik Media Terus Cari Green Screen Yang Udah Kalian Download Green Screen Subscribe Yang Udah Kalian Download Dari Deskripsi Tadi Nih Kayak Gini Ya Guys Kalian Sesuai Aja Desarnya Seber Mana Kalau Aku Segini Dan Desire Ke Bawah Terus Klik Kunci Kunci Kroma Klik Aktifkan Terus Klik Checklist Dan Aku Akan Biar Nggak Sepi Biar Nggak Gini Gini Aja Aku Kasih Lapisan Klik Lapisan Dan Klik Media Dan Akan Aku Kasih Kayak Greenscreen Kupu Kupu Gitu Kupu Kupu Terbang Yang 3D Dan Aku Udah Sediain Link Download Video Kupu Kupu Itu Di Description Box Juga Jadi Kalian Tidak Download 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 Dan Tinggal Pasang Pasang Aja Gitu Guys Ini Kita Pangkas Sedikit Ini Kita Perbesar Ya Kayak Gini Terus Geser Kebawah Dan Klik Kunci Kroma Terus Aktifkan Kalau Udah Klik Checklist Dan Ini Filter Nya Juga Bisa Kalian Atur Atur Geser Kebawah Dan Klik Penyesuaian Warna Ini Buat Kecerahan Dan Ini Buat Kontras Nya Gitu Dan Ini Buat Saturasi Nih Kayak Gini Kalau Udah Ke Checklist Dan Hasilnya Bakal Kayak Gini Kalau Udah Kalian Tambahin Audio Dan Cari Musik Yang Udah Kalian Download Dari Description Box Tadi Terus Klik Tanda Plus Itu Dan Klik Checklist Terus Kalian Sesuaiin Aja Kalian Cut Gitu Kalian Potong Klik Dan Geser Kebawah Terus Pangkas Pangkas Ke Kiri Klik Checklist Nih Akhir-khir Segini Ya Guys Ini Pokoknya Kalian Sesuaiin Aja Sesuka Kalian Biar Estetik Ini Agak Macet Gitu Ya Ini Kayak Gini Ya Guys Kalau Sudah Selesai Intronya Kalian Kalian Klik Share Dan Kalian Bisa Atur Mau Berapa MB Atau Kualitasnya Se-Gimana Aku Segini Aja Ini 4 MB Terus Kalian Klik Export Dan Tunggu Sampai Proses Export Selesai Dan Setelah Diexport Ini Bakal Kesimpan Otomatis Di Galeri Ya Guys So Yap Segini Dulu Video Dari Aku Semoga Kalian Ngerti Dan Maaf Kalau Kadang Kata-kata Aku Agak Belibet Tapi Ya Udah Ya Pokoknya Jangan lupa Klik Like Comment Share And Subscribe Bagi yang Belom And See you Next Time Bye Bye Bye